Pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu Gak usah ke media, edukasi saya dulu langsung Dan tunjukin di kamus Bapaknya sampai ke instansi pemerintahan KPAI, lalu gimana tanggungan? Ya ini apa ya, ini sesuatu yang gak resang-resang karitera ini Ini awalnya biasa aja, ini awalnya ungkapan spontanitas kekaguman saya ketika saya nyanyi dangdut Saya gak pernah nyanyi dangdut, terus saya seneng, anjay, adem-ayem aja tadinya kan, adem-ayem, nyantai Nah yaudah, orang-orang pada seneng, seru gitu kan, viral, lalu ada satu orang, satu orang yang kayak ya menggoreng-goreng lah katanya nih Menggoreng-goreng dengan alasan mengedukasi segala macem, tentu saja mengedukasi orang Maksud saya kalau dia emang pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu Gak usah ke media, edukasi saya dulu langsung dan tunjukin di kamus besar Bahasa Indonesia, apa tadi ada gak arti kata anjay gitu Gak ada, saya juga cek di KBW itu gak ada kata anjay Itu tuh cuma slang, cuma kayak suatu apa ya, kayak kata gaul gitu Kata gaul, yang akhirnya diusur-usurkan, rame, sampai ke lembaga instansi pemerintahan gitu Ya, tapi saat ini, sejauh ini, saya belum ada dapat teguran apapun gitu Ya udah, saya los aja gitu, santai aja gitu Karena itu, ini juga, apa, tergantung maksud dari ketika lu ngomong itu kan Karena maksudnya, ketika gak boleh itu, kalau itu menghina orang lain Ya, sementara lu sendiri, waktu itu lebih kekaguman gitu Iya, itu kan termasuk perspektif masing-masing ya, semuanya masing-masing Dan saya tujuannya juga gak ada niat untuk memaki gitu kan Dan setau saya, dari dulu saya lahir sampai usia saya sekarang gitu Belum pernah ada orang memaki, marah-marahin orang dengan kata Weh, anjay lu, belum ada Sebenarnya belum ada Dan gak bakal takut juga sih orang kalau dimaki dengan kata kayak gitu Saya kalau misalkan ada orang di jalan gak kenal sama saya Terus berbanyakan lagi boleh ya Terus bilang, ya Bilar, anjay lu, saya malah ketawa nyengir saya Gak tersinggung sama sekali saya Ya ini, ya ibu, ya saya nganggap kayak yaudahlah Ya mungkin dia ingin, 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 ya bersama goreng-goreng lah gitu Tapi sejauh ini sih belum ada aturan, belum ada hal-hal yang kayak Biar misalnya lembaga pendukusnya tuh gak ada Lu tapi, tau gak lu di support sama kasetu soal kata anjay itu Tapi, oleh Aris Merdika Sirait dari Komnas Anak justru kontra dengan Jadi dua lembaga anak ini yang pro dan kontra Ya pasti, ini sesuatu hal yang tadinya biasa aja sebenarnya Tapi karena digiring-giring, digoreng-goreng, ini jadi sesuatu hal yang pro kontra Jadi sesuatu yang sedikit kontroversi Tapi ya, saya tekankan bahwa tujuan saya, saat itu itu suatu spontanitas dan akhirnya viral Bukan saya sengaja-sengaja juga, viral karena orang lain juga senang Tapi ya, dan ini cuma bahasa gaul, bahasa sehari-hari gitu Ya, maksud saya Ya, ini kan, apa namanya, suatu kewajaran gitu Kita ngobrol sehari-hari, ada bahasa gaul, bahasa slang, segala macem Tapi ya, saya Tapi dengan seiring rame dengan cara begini menurut mereka anak-anak Takutnya anak-anak nanti menggunakan kata-kata itu Ya, saya bisa bilang sekarang, maksudnya Itu, itu menurut saya ga masalah sejauh ini Kata-kata itu ga masalah Karena juga ga ada unsur kata-kata Dan di KBBI juga, setau saya kan Maaf kalo saya salah, koreksi kalo saya salah Setau saya itu ga ada katanya Yang ada adalah bahasa sansakerta Bahasa tertua di Indonesia Anjay, ada katanya Arti, kata anjay itu ada Artinya kalo ga salah tak terkalahkan Tapi, ya, buat orang tua di rumah Buat yang punya anak kecil Ya, sebaiknya jangan Lebih ngarihin anaknya supaya Tidak menggunakan kata anjay lah, gitu Tapi, bang Itu keuntungan nih Dari rame nya Apa, jargon anjay ini Dia dapet endorse banyak Ternyata juga Gak, ya ga tau juga sih Tapi, pada akhirnya dia Mendapatkan keuntungan Endorse banyak IG nya jadi 150 juta Yang penghubungnya gimana? Mungkin ada satu pertanyaan lagi aja ya Ya, dari awal kan emang saya Apa ya Saya orang ga pernah mampu masalah Ketika ada orang yang ibaratnya Orang Kalo bahasa saya sendiri Bahasa saya sendiri Saya ga bilang pansos ya Saya bilang berbagi kebanyakan Orang Lain mungkin Pansos sama saya Banyak orang Ada Ada yang misalkan Konventrator Bawa-bawa nama saya Di Silky Bilar dan Esti Misalkan semacam Blah-blah-blah Yang sesuatu itu Menceritakan tentang saya Yang sebenarnya ga keluar dengan mulut saya Saya ga pernah mempermasalkan itu Sekalagi ga Menghintus saya secara langsung Gak pernah mempermasalkan Dan masuk Lutfi Lutfi itu bisa dibilang Ya, bisa dibilang ya Berbagi keberkan Saya berbagi keberkan sama Lutfi Walaupun mungkin Cara Lutfi itu salah Sehingga Menggiring Opini Menggiring orang Dan membuat Kisruh lah Jadi banyak Pro-contra Walaupun Tapi yang saya bilang Saya ga pernah mempermasalkan Statement Lutfi Segala macam Blah-blah Karena apa Karena saya udah Ya udah saya serahin Kepada orang-orang Netizen Netizen itu udah Udah pinter Udah tahu Mana yang benar Mana yang salah Mana yang jelek Ya, selagi ga Menyintus saya secara langsung Saya ga masalah Tapi lu Udah pernah ketika Lutfi Belum pernah Bang Soal postingan Manager Tidak lama Tidak lama Tidak lama Tidak lama